Karena kalau matanya minus dan silinder, itu tidak boleh pakai kaca film yang gelap, Pak. Oke, kembali lagi dengan saya, Mas Yanto dari Begja Autotronics. Kalau kita bicara mobil, ini pastinya mobil itu akan menjadi nyaman. Apalagi pada saat kita berkendara, ini kita membutuhkan yang namanya kaca film. Tentunya mereknya sangat banyak, tetapi saya akan merekomendasikan ke teman-teman semuanya kaca film Vigul. Saya akan masuk ke dalam Vigul dan saya akan mencari bosnya, ikuti saya. Apa kabar? Semoga baik, waduh. Ini ketemu lagi dengan Pak Martin. Semakin ganteng. Bisa saja. Bisnisnya makin luar biasa besar. Amin, terima kasih. Kalau kita lihat ya vlognya Begja, itu di tahun yang lalu ya. Itu kita ada membuat mereview untuk kaca film yang solargar. Solargar, betul. Pas digias ya Pak. Postnya sama. Jadi karena viewer itu sangat besar sekali di sana dan kami sangat menginspirasi buat teman-teman semuanya yang mempasang kaca film di mobil. Karena kaca film itu menjadi satu kebutuhan pokok untuk berkendara. Betul, betul. Mobil bisa menjadi nyaman. Betul sekali. Dan saya sekarang sudah ada di bootnya Vigul dan saya akan mengedukasi banyak sekali tentang kaca film Vigul buat teman-teman sesuanya. Sebenarnya Vigul ini apa Pak Martin? Vigul adalah kaca film dari Amerika, USA. Oh ini Amerika ya? Betul. Pabriknya itu di Palo Alto di California. Jadi di dekat Silicon Valley. Jadi pabriknya itu dengan kantor pusatnya Google itu cuma beda 2 blok. Saya sudah pernah ke sana. Kayaknya saya belum pernah ke sana Pak. Nanti kita ajak. Dan Vigul itu dibawa Eastman. Eastman itu yang memproduksi kodak. Kodak, kodak film itu? Eastman. Saya tahu ini kodak-kodak kalau kita film. Foto-foto zaman dulu itu kodak. Iya. Kodak itu. Jadi itu produk dari Eastman. Jadi Vigul sekarang under dari Eastman. Berarti itu sangat lama? Sudah. Sudah. Sangat lama. Vigul itu unik. Nama Vigul itu dari Vigul diambil dari kurva V. Yang di atas itu dia menolak ultraviolet. Oke. Menolak ultraviolet. Jadi dia begini atas. Terus dia turun ke bawah. Ini VLT ini dikasih lewat. Jadi visible light transmit. Itu cahaya yang kita butuhkan untuk melihat. Iya. Itu dilewatin. Turun. Nah nanti naik lagi ke atas untuk penolakan infra merah. Oh. Jadi V itu ada filosofinya? Jadi V nya itu ada. Jadi V nya itu tidak sembarangan. V nya itu diambil dari kurva V untuk penolakan ultraviolet. VLT nya diteruskan. Infra merahnya di blok lagi. Itu lah. Jadi tidak sembarangan. Ini keren. Ini keren loh. Terima kasih. Sampai tau loh. Sampai tau yang namanya ada filosofinya. Betul. Gak cuma sekedar merk aja gitu loh. Tapi ada maksud dan tujuannya. Dan saya denger-denger nih ya. Setiap teman-teman kita mau pasang audio. Terus kita ngobrolin mobil. Apa segala macem. V Cool itu menjadi legenda loh. Betul. Betul. Dan V Cool itu terkenal mahal. Kenapa nih pak? Nah yang membuat mahal V Cool ini karena teknologinya. Mesinnya sendiri itu adalah mesin DC Magnetron. Oh. Satu mesin ini 25 juta USD. Ups. Berapa duit tuh? Kurang lebih susah gitu ya. Mesinnya itu udah mahal begitu. Satu mesin. Dan di dunia itu cuma ada dua mesin. Satu di Palo Alto. Satu lagi di Dresden, Jerman. Oh. Gitu. Jadi memang teknologi itu. Betul. Mereka menjual teknologi. Teknologinya itu yang dipakai sama dengan yang dipakai oleh pesawat siluman. Ya. Stilt itu bomber. Betul. Karena begini. Yang pesawat siluman, stilt bomber itu kan bisa ibaratnya menyaring frekuensi yang ditembakkan radar. Oke. Mana yang dia pantulkan, mana yang diserap. Iya, iya, iya. Jadi dia. Nah kalau yang dipantulkan balik itu yang diterima sama radar kan. Ketahuan tuh. Oh pesawatnya di sini. Nah kalau yang CV Cool itu tadi. Yang V itu. UV nya dia block. VLT nya dia lewatin. IR nya dia block lagi. Oh. Kaya si stilt bomber tadi. Oh. Jadi frekuensi radar yang ditembakkan yang diterima radar lagi. Itu diserap. Oh. Gak dipantulkan balik. Makanya tidak terdeteksi. Oh. Begitu. Oke. Oke. Kok gunan Vigul apa lagi kok? Lahan dasar kaca film itu kan polyester. Oke. Nah itu masuk ke mesinnya itu. Ditembakkan partikel-partikel metal itu sampai 7 layer. Pantesan. Salah satu layer nya itu. Adalah emas gold. Oh. Makanya mahal. Cuma memang tipis. Layernya. Partikel-nya itu. Waduh. Dan itu yang buat Vigul mahal. Dan tolak palesnya tinggi dan stabil. Pantesan. Gak beredar isu di luar. Pada saat memasang kaca film di mobil. Karena memang itu unsurnya metal katanya. Itu jadi pada saat dia menggunakan handphone. Signal yang diterima itu katanya kok susah. Makanya betul atau enggak? Ada kenyataannya di mobil saya saya pakai. Aman-aman aja. Aman-aman. Sebenarnya tidak ada masalah yang signifikan ya. Kalau untuk yang GPS. Itu tergantung tempat peletakan. Penempatan dari santana. Iya. Betul. Betul. Mobil nyaman. Mobil nyaman. Kemudian enak. Betul. Ya kan. Kemudian kita mau disuguhkan dengan car infotainment dalam mobil. Kita bisa pakai gadget apapun. Signal juga masif. Betul. Seperti itu ya. Jadi tidak ada kendala. Betul. Apa artinya ini apa Pak? Ini alat tes ya. Alat tes. Oke. Ini kaca kita sudah pasang kaca film yang. Vikul 70. Ini masuk di Diamond Series. Oke. Oh sebentar, sebentar. Kaca film Vikul itu ada berapa tipe Pak? Untuk seriesnya dia ada tipe soliter yang paling tinggi. Soliter. Depannya Vikul 30. Oke. Itu kegelapannya 50%. Oke. Samping belakangnya VK10 itu kegelapannya 80%. Oke. Di bawahnya itu ada Diamond Series. Oke. Itu depannya itu bisa Vikul 70 atau Vikul 40 yang ini. Oh. Untuk kaca depan. Jadi ini sebetulnya display ini itu diperuntukkan buat satu mobil. Eh. Depannya pakai apa, sampingnya pakai apa begitu atau gimana? Ya. Ini 40 bisa buat depan. 40 depan. Bisa buat samping belakang. Ya. Tergantung teman-teman semua. Tapi kalau ini biasanya itu di mobil tua. Pak Yanto. Oh ini mobil tua? Mobil tua untuk pasang samping belakang. Karena dia mau show off. Oh. Yang ini juga, yang clear juga bisa buat samping belakang. Biasanya buat mobil tua atau mobil kalau dia udah pasang audionya keren-keren. Mau kasih lihat ke, ya mau show off lah. Ya mau show off. Saya udah pasang nih audio mungkin di bedja sekian ratus juta. Iya. Percuma dong kalau kita buat kaca filmnya gelap-gelap. Jadi dikasih yang terang supaya orang lain bisa lihat. Bisa melihat ke dalam. Yang mahal itu teknologinya terang tapi tolak panas tinggi. Oh. Ternyata kaca film itu yang mahal itu adalah kaca film yang dia bisa menolak panas tinggi. Tidak gelap. Tidak gelap. Betul. Kalau kita kan pengennya gelap nih. Betul. Supaya tolak panas yang tinggi gitu ya. Makanya kaca film yang ya blablabla oke-oke aja gitu loh. Betul. Tapi dengan kaca film yang vehicle ini. Betul. Tidak perlu untuk gelap-gelap supaya bisa tolak panasnya bagus. Ini sebetulnya ruangan apa nih Pak? Ini ruangan experience room. Oh. Jadi kita bangun seolah-olah ini adalah mobil. Seolah-olah ini mobil. Betul. Oke. Ini kaca depannya. Ini kaca depan benar-benar kaca depan mobil. Ini kaca depan mobil Alphard. Yang kita buat seolah-olah ini kaca depan mobil. Ini mobilnya. Oke. Ini kaca depan. Ini benar-benar kaca depan mobil. Ini mobil Alphard. Dan kita pasang sampel kaca film. Satu, dua, tiga, empat. Ini benar-benar kaca mobil loh. Ini kaca mobil Alphard. Pak Marty beli mobil Alphard kaca filmnya itu dicopot. Bukan begitu. Ntar di sini. Jadi yang sebelah sini itu adalah vehicle. Solitaire. Solitaire. Iya. Yang dua ini vehicle diamond. Yang ini vehicle silver. Oh. Pak kalau misalnya kaca film. Nah mobil Alphard. Mobil yang besar-besar seperti itu. Itu kan kacanya kan sangat luar. Gede sekali. Sangat gede. Otomatis kan kita harus memilih kaca film yang tepat seperti itu. Betul sekali. Jadi kalau untuk vehicle. Yang paling pas. Yang paling tepat. Dan mahal. Kalau punya Alphard mau. Oh iya. Berapa pun mobil lah ya. Betul. Gak mungkin punya Alphard dipasang kaca filmnya 250 ribu. Betul. Yang tepat sekali itu yang mana Pak Marty? Kalau yang tepat. Tergantung pengguna lagi Pak. User. Karena begini. Kita tanya dulu. Customernya apakah dia sendiri yang langsung bawa. Oke. Atau pakai supir. Iya. Oke oke. Itu pertama teman teman. Yang kedua. Iya. Apakah customer itu punya mata minus dan silinder. Oke. Karena kalau matanya minus dan silinder. Itu tidak boleh pakai kaca film yang gelap Pak. Ini harus terang. Harus yang clear 20 terang. Jadi pasangnya harus ini. Iya. Ini. Ini. Karena kalau yang gelap. Nanti pas malam. Papasan dengan. Mobil lain. Mobil lain. Lampunya itu pecah. Buya. Oh jadi pancaran lampu dari. Ini mengganggu. Dari mobil lawan kita. Yang dari depan itu. Begitu ketembakan lampu. Pecah ya. Pecah. Buya. Sakit. Itu karena kita sudah beberapa kali ketemu customer yang. Tadinya dia pasang 40. Oke. Tidak ada gelap. Iya. Atau pasang ini. Iya. Bermasalah. Oh. Nah bermasalah. Akhirnya. Customernya. Coba tukar. Ke yang. Clear. 20. Setelah ini. Tidak ada problem. Jadi. Buat teman-teman semuanya yang punya silinder. Pakai ini. Betul. Dampanya 20%. Dicamin pasti jos. Iya. Dicamin pasti nyaman. Dan dijamin pada saat berkendara malam. Gak akan ada masalah dengan mata. Betul. Ada masalahnya dengan mata penjari. Hahaha. Oke. Ketul. Tapi kalau yang 40% ini juga tidak masalah. Tapi yang tidak punya silinder. Iya. Yang tidak ada gangguan. Minus aja gak apa-apa. Minus biasa tidak silinder tidak masalah. Tidak masalah. Oke. Kalau yang ini 30? Ini kegelapan 50 lebih terang. Lebih gelap lagi. Oh ini lebih gelap. Iya. Kalau panasnya. Lebih. Lebih tinggi. Tinggi sedikit dari yang ini. Oke. Pak. Orang itu kan kadang-kadang begini ya. Karena banyak orang yang punya mobil. Kemudian dia benar-benar seperti saya. Jadi saya itu kalau mau kaca film bingung gitu loh. Dia sih mau pakai kaca film apa gitu. Tahunya fikul bagus, fikul bagus. Jadi kami mengedukasikan ke teman-teman semuanya supaya tahu fikul nih. Betul. Betul. Jangan dilihat dari angkanya. Iya. Ada 60, 70, 40, 30. Tapi dilihat dari sini ya Pak ya. Iya. Jadi yang tiga ini sih sebenarnya. Empat. Sama VLT nya di berapa. Karena kita kalau mau membandingkan kaca film. Ya. Merek. VLT nya dengan merek lain. Iya. VLT nya harus sama dulu. Oke. Supaya bisa kita. Apple to Apple. Apple to Apple. Untuk membandingkannya. Betul. Jadi ini yang 30% tuh. Ini 40%. Betul. 70. Ini 60. Iya. Tapi itu VLT nya Pak. Kalau kegelapannya di sini. Oh kegelapannya. Oh ini 30% ya. Iya. Oh ini tipe. Ini VK 40. Ini karena 70 di VLT nya. Oh VLT itu. Ini angka menunjukkan VLT. Iya. Kalau untuk kegelapannya di sini ya. Tadi seperti saya bilang ke Pak Yanto. Bahwa di luar negeri itu penyebutan tipe kaca film itu berdasarkan VLT. Ini kan VK 70. Iya. VLT nya 70%. Iya. Kebalik. Di kita. Clear 20. Iya. Iya. Oke. Ini 40. VLT 40. 40% kegelapan. Nah ini. VK 30. VLT nya 36. Kegelapannya 50. Kegelapannya 50%. Iya. Berarti semakin kegelapannya ini 20% berarti dia terang. Betul. Lebih terang. Tapi kita bisa lihat penolakan panasnya sampai berapa persen. 55. 55. Cukup bagus. Nah maka itu yang buat dia mahal kan. Oke. Pak yang ini belakang. Samping Pak. Samping Pak. Oh iya. Kita ke samping dulu. Baik, baik, baik. Loh. Ini samping ini kaca apa nih? Kaca Nako. Aduh. Kaca mobil Avanza. Bukan kaca Nako. Bukan. Kita benar-benar experience nya benar-benar kasih kaca mobil yang sebenarnya. Betul. Kaca film yang samping dan belakang itu yang cocok itu yang apa? Tergantung lagi keinginan kita. Keinginan customer. Ya. Teman-teman semua. Ya. Ada mungkin yang merasa 60 sudah cocok. Cukup. Saya tidak mau terlalu gelap. Ada customer yang saya mau lebih gelap. Ya. Karena saya sering tinggalin barang, naruh-naruh barang. Di dalam mobil. Di dalam mobil. Intim supaya tidak kelihatan. Betul. Kayak gitu. Tipenya X05. VLT nya cuma sekitar 5-6 persen pak. Jadi benar-benar gelap. Benar-benar gelap. 80 persen. Kalau panasnya sampai 70-70 persen. Ini keren loh ini. Kemudian di sini ada lagi. Ini 60. Kalau yang ini sama yang VIP tadi pak. Bedanya. Yang tadi lebih silver. Yang ini silver nya agak kurang. Oh gitu. Jadi kalau tampak luarnya seperti itu. Oke. Waduh gila. Keren banget ini. Ini seakan-akan kita berada di dalam. Mobil. Mobil. Oke. Ini kondisi kaca samping. Betul. Ini kaca samping yang soliter. VK10. Nah ini dari pandangan kita keluar. Ini jernih sekali nih Pak Yantok. Sementara tadi dari luar susang. Lihat ke dalamnya. Ini VK10 ya? VK10 yang soliter. 80 persen. 80 persen. Iya. 80 persen. Kita lihat keluar. Terang banget tuh. Lihat SPG nya. Lihat. Pesan kaca film di mobil itu. Rata-rata nih Pak. Dari luar itu tidak kelihatan. Ya. Kemudian kalau dari depan. Itu juga masih terang. Harusnya pakai kaca film yang berapa persen Pak? Langsung aja nih. Depannya 40. 40 sih. Depannya 40 persen. Sampingnya? Sampingnya bisa yang. 80. 60. Atau 80. Atau 80. Iya. Atau langsung ke. Yang soliter. Ya. Karena begini ya. Kalau pasang kaca film belakangnya. Atau sampingnya 80 persen pun. Dari dalam. Nampak keluar. Sangat luar biasa. Betul. Sangat jelas sekali. Clarity view nya VKUL itu paling terang. Betul. Antara semua kaca film. Alpak Pak. Betul. Pasang kaca film nya tadi disebutkan. Berapa biayanya? Yang baru. Yang hybrid. Ya. Alpak baru hybrid. Ya. Depannya VKUL 40. 40. Oke. Samping-sampingnya yang 60 VIP. Ya. Belakangnya yang X15. Ya. Itu dari harga 13.940.000. Untuk teman-teman Bekja. Kita kasih diskon sebesar 30 persen. Menjadi 9.740.000. Waduh. Hahaha. 9 juta ya. Iya. Oke. Kemudian buat yang teman-teman datang langsung ke pameran. Ini dibuti berapa Pak? Ini hall A ya. Sampingnya Honda. Ah. Sampingnya Honda langsung ya. Ah. Oke Pak Martin thank you banget. Saya mau ada satu lagi Pak. Boleh. Minta tolong. Itu di sana ada PVF ya. Oh iya ada PVF. Betul. Jadi teman-teman ya. Yang mau pasang P. PPF. Pen Protection Film. Pen Protection Film. Itu bisa langsung ke VKUL juga. Saya akan meminta Pak Martin untuk menjelaskan PVF ya. Ayo Pak. Ayo Pak. Apa sebetulnya PPF itu? PPF itu adalah Pen Protection Film. Hmm. Yang berguna untuk melapisi bodi mobil. Oke. Melindungi cat asli mobil. Iya. Dari baret-baret. Oke. Dari stone chip. Yes. Dari kotoran burung. Oh kotoran burung ya. Kalau parkirnya di luar. Iya. Kamarnya kalau misalnya. Itu bahaya sekali. Dapat merusak cat. Karena dia itu bersifat asap. Korosi catnya itu. Kalau mobil kita kena kotoran burung. Tidak langsung dibersihkan. Iya. Itu dia bisa langsung melekat. Malah merusak pernis dan merusak cat. Iya bisa ngeresak ke dalamnya gitu ya. Betul. Selain kotoran burung ada getah pohon. Getah pohon juga? Iya. Getah pohon juga berbahaya. Oh gitu. Betul. Jadi kalau mobil parkir di bawah mohon itu. Iya. Getahnya itu juga masalah. Betul. PPF itu ada beberapa bahan dasar. Iya. Ada namanya vinil. Apa? Vinil. Itu yang murah yang biasa untuk stiker-stiker. Oh iya. Oke. Setelah itu ada namanya TPH. Paling bagus itu bahan dasarnya itu TPU. Thermal Poly. Kalau saya nggak salah. TPU. Iya. Itu yang paling bagus. Yang paling lentur. Paling lentur. Iya. Jadi PPF ini dia bisa safe healing. Iya. Jadi kalau kena baret-baret halus. Kena panas matahari. Itu bisa hilang baret-baret halusnya. Oh jadi kalau mobil itu sudah dipasangin yang itu. PPF. PPF itu pada saat dia kena baret. Kebentur. Ya. Betul. Itu bisa kembali lagi. Iya. Kalau baret-baretnya halus ya. Kalau tajam nggak bisa. Oh kalau kegores begitu ya sampai ke dalam juga nggak bisa. Kalau yang baretnya agak dalam. Itu begitu kita copotin. PPSnya rusak. Oh PPSnya rusak. Oke. Tapi begitu kita copot. Cat dasarnya tidak rusak. Oke. Jadi masih bisa dipoles. Nggak perlu dipoles. Oh nggak perlu dipoles. Karena nggak kena. Oh iya catnya nggak kena amat gitu. Nggak kena. Yang rusak PPFnya. Paling ganti satu panel. Tujuan daripada utama PPF ini adalah. Melindungi cat dasar. Melindungi cat aslinya. Kan ada dua ya PPF. Ada yang glossy. Ada yang matte. Oh ini metal. Matte. Sorry. Matte itu jadi doff pak. Oh sorry. Ini doff. Iya. Yang ini glossy. Jadi kalau glossy. Di atas barang PPFnya itu. Sudah ada lapisan top coatnya. Jadi nggak perlu kita coating lagi. Oh. Kalau mungkin teman-teman bekerja kan. Mobil baru. Sekarang banyak yang di coating. Iya. Kalau sudah pasang PPF. Tidak perlu di coating lagi. Nggak usah coating. Iya. Karena dari pabriknya sudah ada top coat. Sudah ada. Oh oke. Gitu. Ada alat testnya di sini. Gimana? Ini untuk stone chip ya. Jadi ini kan rusak. Ini yang rusak cuma di lapisan PPFnya saja. Ini biasa kalau PPFnya dicopot. Cat dasarnya ini. Tidak kena masalah. Tidak masalah. Aman. Oh kenceng loh tadi lo. Baru tahu nih. Beneran Pak Martin. Jadi ternyata aman sekali. Kena benturan batu. Pasir. Apa segala macam. Tidak ada masalah. Ya. Kalau sudah terjadi begini. Tinggal diangkat lagi. Diangkat PPFnya. Cat dasarnya. Cat asli mobilnya. Masih aman. Dan tinggal dipasang kembali. Betul. Kalau yang ini. Udah pusing nih. Iya. Udah stress kita. Dari untuk vikul PPF ya. Yang glossy. Iya. Dari price listnya itu di 78 juta. Berapa Pak? 78 satu body. 78 ribu. 78 juta. 78 juta ya. Tapi selagi ada pameran di EFS. Kita diskon menjadi 58 juta. 58 juta. Oh banyak banget. 20 juta loh. Diskonnya. Luar biasa keren. Kalau untuk yang matte lebih mahal 5 juta. Nanti setelah pameran. Harga kembali normal. Iya. Betul. 78 juta. Ini sih kalau misalnya gak kepameran sih. Kayaknya ruginya 20 juta ya. Nah buruan teman-teman semuanya ya. Datang langsung ke bootnya vikul. Kemudian pasang PPF di mobil. Teman-teman semuanya. Akan dapat diskon yang sangat besar. 78 juta jadi 58 juta. Mau kapan lagi itu. Oke ada satu hal lagi Pak Martin. Saya lupa menanyakan ini. Aduh. Garansi ini penting banget. Oke betul. Garansi untuk pasang kaca film vikul berapa lama? 5 tahun. Meliputi gelembung. Gelembung. Perubahan fungsi dan perubahan warna. Perubahan fungsi dan perubahan warna. Betul. Oke. Untuk satu tahun pertama kalau klaim semua free. Satu tahun pertama klaim free. Betul. Ongkos jasa sama kalau perlu ganti kaca filmnya. Sesuai dengan ketentuan klaim. Kita ganti kaca filmnya. Ongkos jasanya juga free. Tapi setelah di atas satu tahun garansi. Kalau klaim sesuai ketentuan garansi. Kalau ganti bahan itu bahannya kita kasih free. Tapi kena khos jasa pasang saja. Setelah satu tahun. Setelah satu tahun. Betul. Ya terus apa lagi? Kalau untuk PPF itu garansinya 10 tahun. PPF itu 10 tahun? Betul. Untuk meliputi lampnya PPF dan yellowingnya. Oh yellowing. Menguning. Menguning. Oh iya ya. Pasang PPF itu mungkin teman-teman yang pasang di luar sana ada menguning. Seperti itu ya. Betul. Tapi dengan memasang yang PPF Vigul. Itu kalau menguning. Itu akan garansi. Betul. Dikanti total. Ya. Ada kriteriannya. Kriteria syarat dan ketentuan. Ya 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 ya. Ya ya ya. Tempunnya garansinya 10 tahun. Betul. Buat teman-teman semuanya. Yang mau memasang kaca film Vigul dan memasang PPF dari Vigul. Bisa hubungi admin kami di 0821 636 544 84 dengan Pak Wisnu. Atau di 0813 868 88710 dengan Pak Rahman. Langsung datang ke bootnya Vigul. Pasanglah kaca film Vigul dan PPF di Vigul juga. Betul. Oke. Terima kasih. Dan sampai ketemu di video Bergja Autotronics yang lainnya. Bergja Autotronics, dukungan sound system di mobil Anda. Thank you banget Pak Martin. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.